Hai apa sampai sampe nikah sama suaminya berapa tahun berapa 2018 2018 menikah terus peper sampe berapa lama Hai peperku 2011 aku belennya peper sampe itu 2011 nikah 2018 terus punya anak tiga terus apply apply setelah nikah kan apply dependent apply dependent nya kapan iya yaitu habis nikah Maret itu 2018 2018 Maret kan nikah habis habis nikah terus itu ada konflik itu katanya dan ini diundur-undur-undur-undur habis itu ah fisaku turun 2000 2023 tanggal 20 bulan 1 Januari bisanya turun ya tanggal 20 itu yang 20 Januari terus itu turun laya turun bisa aku loh kok sekarang baru bikin KTP Januari ya Januari nah sekarang bulan apa hari sekarang bulan bulan Juni yuh lah ya berarti meslimah bulan loh bisa sampe turun sampe belum gaya KTP kan aku kan masih masih itu masih suruh keluar dulu dari Hongkong terus kapan sampe bulan keluar Hongkong keluar Hongkong bulan itu bulan April itu Oh Mei itu jadi aku keluar jadi bisa Nesa sebentar sebentar gantian ngomong jadi bisa sampe turun itu Januari tapi sampe dikasih tahu suruh keluar dulu iya lah sampe keluarnya bulan April bulan Mei lo bulan Mei sampe keluarnya Mei iya terus balik ke Hongkong lagi Juni tanggal 4 berarti sampe sebulan di rumah iya di rumah Indonesia iya di rumah Indonesia satu bulan terus anaknya sampean ya aku bawa semua anaknya sampe bawa semua paspornya Pakai apa paspor Indonesia anakku semua paspor Indonesia tapi visa visa sampe yang lembaran itu Januari udah keluar udah Januari tanggal 20 itu keluar visaku itu Oh Januari sudah keluar itu terus sampe suruh keluar paspor itu abis itu aku keplek paspor ke konsulat itu nunggu 1 bulan anakku tuh eh lho paspornya sampe pastinya kan sampe bikin paspor sampean juga kan paspor sampean kan anakku tiga terus aku paspor terus lama satu bulan lebih oke satu bulan ya empat paspor satu bulan terus pulang Indonesia semua iya pulang semua sama suamiku Oh sama suami sekalian oke oke sekalian pulang sebulan habis pulang dari Indonesia baru balik ke Hongkong bisanya sampean udah kan Januari udah keluar toh terus tinggal bikin ya bikin KTP tapi anak sampean harus tiga ya itu Sengojo apa memang bikin tiga ya bikin tiga rezeki layang di Indonesia berapa dua bayu limo anak sampean berarti ini ya terus aku ini hamil 8 bulan ini bayu limo berarti Indonesia dua Hongkong tiga sekarang hamil lagi satu empat ya iya 6 makanya bisa sampean di proof soalnya sampean menghasilkan anak tiga mau empat iya tuh iya anaknya satu belum tentu loh diterima KTP nya bisanya anak tiga anak tiga kemarin punya aku malah anaknya lima enam satu dia dapet-dapet permanen juga terusan akhirnya dari OS paper terus permanen Oh ini 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 anakku tiga-tiganya dulu dari di tiga-tiganya dulu dia anu dia lahir terusnya anu aboy nyangpake terus ditandatangani langsung ditandangkan tanda tangani dia langsung permanen Hai bukan ikut aku ikut bapak anak tiga-tiganya itu apa apa-apa established itu lahir di Hongkong establish itu berdiri di Hongkong jadi dia dilahirkan di Hongkong establish in Hongkong enggak soalnya kan ada banyak yang anak-anak nganggep paper nggak dapet yo dapet bikin anak yang banyak nanti lama-lama juga dapet disamanya ngeteni petang tahun tuh 2018 2018 sampai menikah terus apply kan kemarin juga ada yang cerita gitu anaknya baru satu tak Hongkong bikin anak yang banyak pasti dikasih sama orang Hongkong loh loh yang satu loh ini bener loh ini enggak bohong saya dua cerita loh mbak sampai aja tiga saat sampai tiga ini mau dapet empat lah yang sekarang yang saya sudah jadi permanen 2019 kemarin anaknya lima tuh anaknya lima lahir di Hongkong semua ya Allah tuh lecepi lima anaknya ya iya sekarang bapaknya kena sakit jantung ya Allah orang Hongkong iya bapak orang Hongkong ibu sama kayak sampean orang Indonesia kita tai tai kajiku waktu aku kerja di hotel waktu aku kerja jadi cleaning service dapet permanen juga tapi temanku itu kak ya katanya gini tanya aku kok kenapa ya kak anu ktp kok anu kak turun-turun ya itu dulu tuh anu kak dia pernah di penjara dia kan us dulu oh kak dia dulu beli ktp oh majikan ya terus dia buat kerja di restoran habis itu dia ketangkep gitu loh di bapak ini di walking nih temennya terus di terus dianu terus di apa terus di tangkep terus di Thailand di penjara satu bulan terus di CSI satu bulan habis itu dia dapet paper nah keluar nah ya cacadatan kriminal sampein kriminalnya apa yuk nggak ada ayo wes suruh bikin anak-anak yang banyak temennya nggak bisanya ya udah dia pacaran udah hampir 23 tahun kok sama orangnya payah tapi nggak nggak dapet anak belum katanya gini katanya gini kok kenapa ya mbak bisaku nggak turun-turun kok lama ya jari ya tapi ya banyak tabungan bujuku tuh ya banyak loh mbak tapi kok nggak turun-turun ya bisaku ya kriminal ya kriminal dan nggak punya anak suruh bikin anak oh nggak tahu katanya itu suaminya tabungannya banyak loh katanya nggak mesti ya nggak mesti anak tabungan banyak pun nggak jamin karena dia juga kriminal makanya orang Hongkong orang Hongkong itu takut sama sekali sama penjara oh gitu ya ya orang Hongkong melawan hukum itu melawan hukum itu bukan takut penjaranya takut kayak gitu kalau apply-play semuanya nggak approve apalagi rumah pemerintah oh gitu ya Oh iya kok aku ini suamiku kerja gajinya katanya 251 bulan 35 kok nggak turun-turun ya bisa kok hampir 2-3 tahun gitu ya nggak tahu aku mbak aku bukan imigrasi aku iya suruh bikin anak lah suruh bikin anak sama sabar katanya kok lama gajinya bujuku ya banyak prupe ya ada nasibmu nggak api mbak paling kalau bujuku ya gajinya ya nggak usah diomongin nggak usah diomongin nggak usah diomongin nggak usah diomongin sampaian tiga ya kan kalau sampe nggak dikai KTP kan yuk kasihan gitu ya lho lah ya bener nggak sampekan nggak bisa kerja kalau nggak ada KTP nggak nggak bisa kerja nah tapi begitu dikasih visa ada KTP kan sampein bisa kerja bisa bantu bisa didik anaknya terus habis didik habis didik anaknya nanti anaknya sampein itu kan jadi generasi penerusnya Hongkong Oh gitu ya kak lu enggak coba sampein pikir coba sampein pikir oh iya kak iya kak mereka akan establish di Hongkong mereka lahir di Hongkong mereka bakal bangun orang di Hongkong Hongkong kan udah banyak ditinggalin orang-orang Hongkongnya sendiri makanya temen sampein ngomong bikin anak yang banyak biar dia ACC oh kak Anu dulu itu katanya dia itu Anu biar dulu pernah 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 punya anak tapi ya amemi jabami ya Kak Sandro keguguran dibuang nggak mau Oh berarti masih bisa masih bisa punya dong dia punya anak terus di tiga bulan ke empat bulan terus dibuang aborsi gitu katanya Oh ya suruh bikin katanya enggak mau tapi aborsinya resmi apa ilegal Hai apa aborsinya resmi apa ilegal beli peli itu loh katanya enggak tahu beli pel terus kok kok gimana gitu katanya dulu itu mau terus digomong ke rumah sakit enggak enggak Oh terus sendiri ya Kak Popo lah ya ya sekarang sekarang dia suruh berusaha aja berdoa bikin anak karena sekali lagi kalau kalau orang-orang Indonesia terus bikin anak misalnya kayak yang tadi yang saya ceritain sama-sama anaknya lima kalau nggak salah malah anaknya enam deh perempuan dua laki-lakinya eh lima ya perempuan dua laki-laki tiga itu enam ini aku ini aku mau empat ini ini tuh udah delapan bulan makanya makanya kan intinya Samen sudah punya Samen sudah punya anak tiga itu sebagai Hongkong kasihan nanti ya sudah lah kasihan anaknya akan okelah katik kita kasih jadi menurut saya loh ya sekali lagi sekali lagi ini menurut saya ya bukan menurut imigrasi loh ya ini ini pikiran saya sih seperti itu daripada nanti kasihan suaminya terus anaknya juga terlantar ya udahlah kasih aja pasti punya juga mau cari duit pasti kayak gitu kan Oh gitu ya iyalah kalau enggak kalau enggak mau enggak punya ya dia kerja belum pulang nanti jam 12 Oh nanti booking ya ya booking telepon aja WA nya dia aja kan ada toh Hai Pak Yuli enggak ada ini Pak Sandro kok ya wis nanti tahu lainlah nanti tak kasih tahu lah caranya buken itu mau aku periksa ke dokter kan bulan depan Insyaallah Agustus udah lahir harus pakai KTP ya harus pakai KTP ya 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 iya aku bingung gitu lho Kak ya 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 nanti kalau ada KTP kan enak emang paspor kan gitu Iya iya nggak papa nanti kita kasih tahu sama ada visanya enggak masalah ada visanya enggak masalah aku dulu pas aku aku dulu dari Bandara Indonesia ditanya lho namanya KTP mau lho nanti aku anu di Indonesia Bandara Indonesia ditanyain tuh namanya KTP mau anu KTP Hongkong ya nanti aku buat nanti kalau udah habis ini aku nanti buat ktp Oh ya udah gitu Bandara Indonesia kalau Bandara Hongkong nggak apa-apa ya enak Iya Bandara Hongkong udah kalau Bandara Hongkong udah kalau Indonesia kan di dibilangin nanti dianggap apa namanya TK TKI non-prosedural jadinya kayak gitu Oh terus itu apa itu dicek semua akte-akte anak-anakku ini di cek semua oh lama iya ini lah dong kongkong ini gimana akte-akte ini aku aku ya kasih tahu semua loh Kak oh ya udah iyalah gitu Bandara Indonesia itu kadang mafan ya bukan mafan ya kan sistemnya kayak gitu dia enggak canggih lu dia enggak canggih wong aku aja pernah kok wong aku juga sudah ada buktinya semuanya ditanyain jadi ada-ada yang bisa bedain KTPW kadang enggak ada yang bisa bedain KTPP semuanya kalau yang kesana harus di cek cek ditanyain bolak-balik di liatin bolak-balik Oh iya itu dulu itu dulu paspore baju kumipol itu yauduh di triti nih kan aku visanya akan beli di sini Kak konsulat sini konsulat Indonesia ya di dua bulan di mana di kos BB kos BB berapa kalau beli di kos BB 890 dua bulan rupiah apa Hong Kong Hong Kong 820 Hong Kong dollar iya Oh lupa aku kan enak aku buat disini bisa enggak kan aku tanya ke solo Oh bisa-bisa-bisa buat pas buat bisa disini ini nanti di bandara Indonesia gampang yuk anu yuk gampang ya kamu udah beli anu ya bisa di konsulat Hongkong ya terus keluar logo cukup ya biasanya kalau dari Indonesia 500 sebulan apa tiga bulan Hai ini dua bulan hampir 900-an gitu aja enak ya enggak gitu enak ngomong enak ngomong iya Kak Kak papa ya wis ya wis nanti tahu bunyi nanti kalau bujuku pulang tak kasih tahu bagaimana booking KTP Oh ya nanti linknya nanti linknya tak kasih tak suruh tak tanyain bujuku Oke ini udah kan aku udah paspore semua fisaku kan udah aku kirim tadi ya iya iya nanti tak tunjukin ya ya sehat selalu sehat selalu Assalamualaikum ya Amin ya Moga berkah ya Kak Amin siap ya makasih ya Assalamualaikum Hai teman-teman paper Alhamdulillah masa penantian empat tahun akhirnya visanya keluar jadi paper OS paper Papernya sejak 2011 kemudian menikah sama orang Hongkong 2018 me kemudian KTP nya keluar baru kemarin 2023 Januari luar biasa ya perjuangannya teman-teman itu pun anak di Hongkong ada tiga ini empat karena ini ada di dalam perutnya masih 8 bulan Hai gila anaknya empat ya kembali lagi mua rejeki lah jadinya dapat KTP tapi ya anak segitulah membesarkan segala sesuatunya Oke gitu aja teman-teman informasi ini jadi paper ternyata saya juga bisa keluar KTP memang ada sih ke yang satu paper itu juga OS paper tapi anaknya lima sekarang udah jadi permanen KTP nya sudah sudah permanen presiden Oke keep stay tune my YouTube channel and see you next video bye bye bye